Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel saya Sehatan Anggrey Halo semuanya, bagaimana kamu? Saya harap kamu akan mencari healthy, healthy and enjoy this life Saya ingin berbicara tentang tea is kinder ini alami semua orang mengalaminya semua orang mengeluarkannya kita mau meminjamkan tentang kencing ya kemarin pengalaman sama anak itu habis anak kedua habis main ke tempat pade polanya muntah habis itu kan udah malam ya tidur sampai pagi gak minum gak minta nenen jadi kita agak abis itu juga ini kok gak lapar apa gimana apa kecepaian paginya pas disuruh bibis bibisnya sedikit terus berwarna kemerah-merahan ternyata ternyata kencing itu ada macam-macam kencing cerah berwarna cerah biasa itu kuning cerah biasa itu kencing yang normal terus ada kencing yang berwarna kuning pekat itu biasanya karena dehiteransi sama tercampur sedikit tempedu jadi warnanya kuning pekat kayak teh gitu terus ada kuning kemerahan itu yang anak saya alami itu bisa terjadi karena infeksi saluran kencing atau habis makan buah-buahan atau makanan yang berwarna merah seperti buah naga yang berwarna merah seperti buah beri yang berwarna merah kita ketakutan tadinya habis loh ini kok warnanya kemerahan kenapa ya apa ada infeksi eh terakhir habis inget-inget oh iya kemarin siang atau sore itu makan buah naga nah kencing anak saya itu kemerahan terus sedikit jadi istri saya kaget kenapa nih diinget-inget lagi habis makan buah naga berwarna merah terus habis apa habis main pate muntah mungkin sedikit dehidrasi tidur sampai pagi itu pengaruh juga jadi kencangan saya merah sedikit itu karena sedikit dehidrasi sama berwarna merah karena makan buah naga alhamdulillah saya ingat oh iya habis makan ini untuk kencing berwarna kuning pekat itu teman-teman biasanya karena dehidrasi kurang minum jadi mengatasinya mungkin dengan cara banyak minum semakin banyak minum kencingnya yang pekat keluar habis itu kencing kencingnya normal ginjal itu kalau kencing normal berwarna kuning cerah kencing pekat berarti dehidrasi yang berbahaya itu berwarna kemerahan karena kalau kita enggak mau habis makan enggak berwarna merah seperti buah naga buah beri merah itu kemungkinan anda infeksi di prostat bisa di saluran keming bisa kemungkinan teman teman bisa dicek ke dokter atau ke rumah sakit itu pengalaman infeksi saluran kemih biasanya dialami dialami orang-orang yang jangan minum atau seperti kakak yang partai itu pengalaman zesar tapi di zesar itu yang terkena seluruh keming jadi dia itu sumber berapa yang 2 tahun 2-3 tahun itu saluran keming nya kayak terluka jadi dia sampai sekarang itu enggak boleh capek alhamdulillah udah aktivitas sudah rumah yang normal tapi enggak boleh kecapean mungkin itu saja buat teman-teman video kali ini pendekan sayang cuma pengen curhat bagi-bagi masalah yang dialami enak saya kemarin itu gensin kemerahan jadi kita semua khawatir gimana gimana mengawasi pengatasinya ya teman-teman cuma jangan awas jadi ketika ada sesuatu mungkin bisa dicari penyebabnya teknologi kan sekarang udah berkemas banget pakai internet teman-teman bisa browsing mencari penyebab atau kecelakaan penyakit itu bisa kebetulan sedikit sharing yang pernah saya alami juga itu mungkin itu saja buat teman-teman terima kasih buat semuanya yang sudah hadir teman-teman yang sudah subscribe makasih banyak yang belum yang belum subscribe mungkin bisa bisa di subscribe di komen di like nanti insya Allah saya berkunjung balik ke teman-teman sekalian terima kasih ya cukup video kali ini salam sehat selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati